Intro Salam, Witsna, Wira, Widaeka Halo Sobat Barat Biru di seluruh wilayah Nusantara Berjumpa kembali dengan kami, Serdapom Raditya Yang akan memberikan informasi terupdate, teraktual, dan terpercaya Kegiatan Prajurit Barat Biru di seluruh wilayah Nusantara Yang akan kami hadirkan untuk Anda Dalam liputan Witsna, Wira, Widaeka, Sepekan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut melaksanakan upacara penaikan bendera merah putih Yang rutin dilaksanakan setiap hari Senin Bertempat di lapangan hitam, Mako Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara Pada upacara minggu terakhir bulan November tahun 2023 Dadenma Puspomal Letkol Laut PM Hendro Noviantoro bertindak selaku inspektur upacara Dan diikuti oleh seluruh prajurit dan PNS di jajaran Puspomal Dalam amanatnya, dihimbau kepada seluruh prajurit dan PNS Puspomal Untuk lebih meningkatkan kewaspadaan untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran Tidak bermain judi online atau pinjaman uang lewat online Karena akan berdampak negatif kepada stabilitas perekonomian keluarga maupun nama baik instansi Di akhir amanatnya Irup menekankan bahwa Tugas adalah segala galanya oleh karena itu laksanakan tugas dengan baik Jaga faktor keamanan dan jaga nama baik satuan dimanapun berada dan bertugas Wakil Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Julkipli SHNTR Hanla Menjadi saksi pada upacara serat terima jabatan Pangko Armada III Bertempat di lapangan Arafuru, Mako Koarmada RI, Jakarta Upacara serat terima jabatan Pangko Armada III tersebut dipimpin langsung oleh Pangko Armada RI Laksdia TNI Heru Kusmanto Dari Laksamana Muda TNI Rahmat Jayadi NTR Han kepada Laksamana Muda TNI Hersan SHMSI NTR Opsla Dalam amanatnya Pangko Armada RI menyampaikan bahwa serat terima jabatan dalam organisasi militer Khususnya TNI AL merupakan tuntutan dan dinamika yang senantiasa terjadi secara berkelanjutan Demi kemajuan organisasi Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH Yang diwakili oleh Dirbin Gakum Puspomal, Kolonel Laut PM Gokdin Gultom Menerima kunjungan tim pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan Di Gedung Satidik, Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara Tim PPATK yang dipimpin oleh Koordinator Kerjasama Multilateral Patrick Irawan, memiliki tujuan untuk melibatkan instansi terkait dalam upaya pencegahan Dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang bisa saja berpotensi terjadi di lingkungan militer Dirbin Gakum Puspomal menyambut baik inisiatif kunjungan tersebut Mengingat pentingnya transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi keuangan Beliau berharap kerjasama ini dapat memperkuat integritas lembaga Dan mencegah potensi penyalahgunaan keuangan yang dapat merugikan kepentingan nasional Prajurit Pusat Polisi Militer Angkatan Laut mengikuti kegiatan workshop nasional tenaga pendidik TNI Angkatan Laut Melalui pembinaan tradisi kejuangan tahun anggaran 2023 secara video conference Yang dilaksanakan di Gedung CBS Jala Senastri Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Pembinaan Mental TNI AL yang dibuka langsung oleh Wadan Kodik Latal Laksamana Muda TNI Ekowah Jono dan bertindak sebagai narasumber Kadis Bintalal Brikjen TNI Marsandi Muhyiddin Latif Serta beberapa narasumber lainnya, bimbingan mental ini diselenggarakan untuk pemantapan pembinaan mental kejuangan Khususnya tenaga pendidik guna menangkal segala pengaturan negatif yang bisa berpotensi merusak mental para prajurit TNI Angkatan Laut Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH Didampingi oleh Wadan Puspomal beserta Pejabat Utama Puspomal menerima kunjungan dari tim pemeriksaan Iterim BPKRI Bertempat di ruang transit lapangan tembak Mako Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara Tim pemeriksa dari BPKRI yang dipimpin oleh Bapak Robi Kuswanto, SSTMH Selaku katim dan didampingi oleh beberapa anggota tim, melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap masing-masing staff Dan bagian yang ada di Mako Puspomal selama dua hari pada tanggal 28-29 November tahun 2023 Dalam sambutannya dan Puspomal berharap bahwa hasil dari pemeriksaan Iterim BPK kali ini nantinya Akan dapat meningkatkan kinerja Puspomal di masa mendatang Sehingga kegiatan program kerja dan anggaran di Mako Puspomal dapat tercapai sesuai sasaran yang telah ditetapkan Sebanyak 25 prajurit pusat polisi militer Angkatan Laut melaksanakan donor darah jelang HUT Armada tahun 2023 Yang diselenggarakan di gedung OB Syaaf, Mako Koarmada RI Jalan Gunung Sahari, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat Dengan memusung tema Koarmada RI peduli dan manunggal bersama rakyat untuk Indonesia maju Kegiatan donor darah kali ini dibuka langsung oleh Panglima Koarmada Republik Indonesia Laksdia TNI Heru Kusmanto Donor kali ini dilaksanakan secara serentak di bawah jajaran Koarmada RI di seluruh Indonesia Prajurit pusat polisi militer Angkatan Laut mengikuti kegiatan mitigasi radikaliame tahun anggaran 2023 Secara video conference yang dilaksanakan di gedung CBS Jala Senastri Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Komandan Pasmar II, Brigjen TNI Mar Rudy Sulistianto Bertempat di gedung Mako Brigif II Marinir, Sidoarjo Jawa Timur Dengan mengambil tema Penguatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan Guna Menangkal Radikalisme dan Intoleransi Adapun tujuan kegiatan mitigasi radikaliame tahun anggaran 2023 kali ini adalah Untuk meningkatkan integritas kinerja prajurit dan PNS TNI Angkatan Laut terhadap cara pandang Keyakinan dan budaya yang berdasarkan pada pengamalan nilai-nilai Pancasila Guna menangkal radikalisme dan intoleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Dalam suasana yang penuh semangat Komandan Puskomal Laksamana Muda TNI Samista SH menghadiri entry briefing Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto di Aula Gatot Subroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur Acara tersebut turut dihadiri oleh seluruh jajaran pimpinan TNI Panglima TNI dalam amanatnya, menegaskan bahwa salah satu prioritas utamanya adalah Memelihara dan memantapkan profesionalisme TNI sebagai alat pertahanan negara Panglima TNI juga menekankan pentingnya menjadikan TNI yang adaptif terhadap tuntutan tugas Serta spektrum ancaman, ini mencerminkan tekad yang kuat untuk menjaga keamanan negara Dan memastikan bahwa TNI terus berkembang sesuai dengan dinamika zaman Kegiatan entry briefing ini menjadi momentum penting dalam menyatukan tekad dan visi bersama Untuk menjaga kedelatan negara Semua mimpi bisa jadi kenyataan Jika memiliki keberanian untuk mengejarnya Dari Markas Komando Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Serta seluruh kerabat kerja Bakpen Puskomal Kami pamit undur diri Sampai jumpa minggu depan Jalas Feva Jaya Mahi Sampai jumpa minggu depan Sampai jumpa minggu depan Sampai jumpa minggu depan